Intro Rekat K, teman dari Mendiang Putri Diana Bercerita di depan acara dokumentar Soal kapan Pangeran Charles Baru menyadari rasa cintanya Yang sangat mendalam untuk sang mantan istri Dan sewaktu Pangeran Charles menyadari rasa cintanya Yang sangat besar untuk Putri Diana Semuanya sudah Keburu terlambat Dilansir dari laman ekspres Pangeran Charles disebut-sebut Baru sadar bahwa wanita yang sangat dicintainya Adalah Putri Diana Ketika mantan istrinya tersebut Dilaporkan meninggal dunia Putri Diana sendiri Meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus Tahun 1997 Akibat kecelakaan Lalu lintas tragis di Paris, Perancis Tidak meninggal sendiri Putri Diana membawa Serta kekasihnya saat itu Dodi Fayet dan seorang supir Yang mengendarai mobil mereka Begitu Pangeran Charles mengetahui Bahwa Putri Diana sudah meninggal dunia Sang Pangeran Wales Dilaporkan langsung ingin terbang Ke Paris malam itu juga Tujuannya cuma satu Untuk menjemput secara pribadi Jenazah mantan istrinya Akan tetapi Ratu Elizabeth II Kala itu Menjadi pihak yang paling menentang keras Ide yang terbesit Di dalam kepala putra sulungnya tersebut Sebab sewaktu meninggal Putri Diana sudah berstatus Sebagai mantan istri Dari Pangeran Charles Dan dianggap tidak pantas Bagi seorang Kuaris Tata Kerajaan Inggris Untuk menjemput seorang wanita Yang sudah tidak ada lagi Hubungannya dengannya Pangeran Charles Tidak memiliki hak apapun Untuk berada di sana Kecuali sebagai ayah Dari kedua anak mereka Jelas Rukad K Meski dilarang Pangeran Charles Untuk pertama kalinya Melawan ibunya sendiri Sekuat yang dirinya bisa Semua perlawanan dilakukan Demi bisa terbang langsung ke Paris Untuk menjemput Jenazah Putri Diana Hingga akhirnya Ratu Elizabeth II Tidak lagi bisa Melarang keinginan putranya Dan Pangeran Charles pun Berhasil terbang Menggunakan pesawat Pribadi Kerajaan Inggris Ke Paris Setibanya di Paris Pangeran Charles Bertemu dengan mantan Kepala rumah tangganya Yang dipekerjakan Sekaligus paling dekat Dengan Putri Diana Sosok itu Bernama Paul Burel Pangeran Charles Dan Paul Burel Bertemu di rumah sakit Paul Burel mengatakan Bahwa Pangeran Charles Saat itu Terlihat sangat tertekan Putri Diana Adalah seorang wanita Yang dicintainya Dengan caranya sendiri Jelas Paul Burel Selama 16 jam Sejak kematian Putri Diana Pertama kali diumumkan Akhirnya jenazahnya Berhasil mendarat di Inggris Setelah sebelumnya Dibawa oleh mantan suaminya Menggunakan pesawat Pribadi Kerajaan Inggris Pesawat itu Mendarat di Ralph Northall Yang berlokasi Di pinggiran London Kemudian Putri Mati Dengan jenazah Putri Wales Di dalamnya Dibawa terlebih dahulu Ke kamar mayat Yang lokasinya Tidak diungkap ke publik Dan akhirnya Peti Mati itu Disemayamkan Di ST James Sebelum akhirnya Ditaruh Di Istana Kensington Pangeran Charles Menjadi orang Yang paling berperan Dalam menjemput Serta mengatur Tempat persemayaman Jenazah mantan istrinya Sebab Sewaktu Putri Diana Baru saja Diberitakan Mengalami kecelakaan Hingga meninggal dunia Seluruh anggota Kerajaan Inggris Kebetulan Sedang berada di Kastil Balmoral Skotlandia Bersama Sang Ratu Selanjutnya Belum pernah bertemu Hebatnya Meghan Markle Bisa memiliki Kemiripan yang sangat Dengan Putri Diana Meghan Markle Memang belum pernah bertemu Dengan ibu mertuanya Putri Diana Lantaran Sang Putri Wales Sudah lebih dahulu Meninggalkan dunia ini Pada tahun 1997 silam Akan tetapi Meski tidak pernah bertemu Siapa sangka Rupanya Meghan Markle Bisa memiliki Kemiripan yang sangat Dengan Putri Diana Kemiripan yang sangat Ini Membuat tak heran Rasanya Ketika Sarah Ferguson Mantan istri Pangeran Edward Mengatakan Bahwa jika Putri Diana Masih hidup Ia pasti akan Sangat menyukai istri Dari Putra Bungsunya Meghan Markle Dilansir dari Laman Pixik Kemiripan yang sangat Antara Putri Diana Dan Meghan Markle Bukanlah dari segi fisik Melainkan dari cita-cita mereka Kesamaan diantara Putri Diana Dan sang menantu ini Diongkapkan Stewart Pierce Yang merupakan Mantan pelatih Olah vokal Putri Wales Hari ini 1 September 2021 Dunia memperingati Hari meninggalnya Putri Diana Yang ke-24 Memperingati Hari penting itu Stewart Pierce Mengungkapkan Kepada Daily Mile Bahwa Putri Diana Sama seperti Meghan Markle Memilih California Sebagai tempat Berlabuh Berlabuh